Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grece Beneh Pasangan Cagup dan Cagup Rudi Masud Seno Aji kembali mendapat dukungan menjelang Pilgub 27 November mendatang. Kali ini ratusan toko perantau asal Sulawesi Selatan yang menetap di Samarinda menyatakan dalam acara Datka Sulawesi Selatan bertajuk Tudang Sipulung yang digelar di Ballroom Hotel Mesra Samarinda. Acara yang syarat nuansa kearifan lokal ini menjadi momen silaturahmi sekaligus pernyataan dukungan penuh dari komunitas Bugis Makassar di Samarinda kepada pasangan Rudi Masud dan Seno Aji. Tidak hanya toko terkemuka, sejumlah pemuda dan perwakilan masyarakat turut memadati acara tersebut. Rudi Masud menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Dirinya menilai dukungan dari toko dan masyarakat Sulawesi Selatan ini sebagai energi positif. Salah satu budaya adat-istiadat dari seluruh masyarakat Sulawesi, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan yang namanya Tudang Sipulung, duduk bermusyawara, 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 sepakat untuk mendukung. Pertama adalah toko-toko dari Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan yang akan berusung menjadi seorang pemimpin. Dan alhamdulillah seluruh masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, sepakat untuk mengusung. Pertama adalah Pak Andi Haru dengan Pak Sebu Ndipuri untuk maju menjadi wali kota dan wakil wali kota Kota Somadidang. Dan bisa itu untuk maju sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Dan akan dilaksanakan di tanggal 27. Ini adalah salah satu kerajaan terbesar daripada seluruh masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, untuk duduk bermusyawara, 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 untuk menuntutkan kemampusannya. Ketua Panitia Tudang Sipulung, Arafat Atmanegara Zulkarnain mengatakan bahwa deklarasi ini diartikan sebagai duduk bersama bersatu padu dalam memberikan dukungan yang satu, yakni kepada pasangan Rudy Seno. Arafat menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 15.000 toko masyarakat dan toko adat Sulawesi Selatan telah menyatakan dukungan mereka untuk pasangan Rudy Seno. Itu sangat gembira menyambut tempat namanya calon gubernur yang kebetulan ada se-daerah sama mereka. Jadi mereka menggagas semua ini. Sebenarnya ini kalau mau diikuti bisa sampai 10.000-15.000, tapi kita tidak dapat izin di lapangan terbuka. Jadi tempat yang tetap harus di tempat itu supaya izinnya lebih mudah, lebih bisa dikontrol. Acara Tudang Sipulung berlangsung meriah, selain deklarasi dukungan, Panitia juga menyediakan door prize bagi peserta yang beruntung. Demikian Excel Aldiansa, PKTV, Samarinda, Muartagan. Terima kasih. Terima kasih.